Mereka tidak mempunyai rumah untuk berlindung. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Demi sesuap nasib, mereka pun rela menunggu di pinggir jalan. Dari sesuap nasi, kan kita tidak dapat bantuan. Dagang galak. Kerjanya apa? Kita dagang, gorengan, pisau. Tidak ada di PHK semua. Lagi tinggal di sini ya? Iya. Emang mulung juga? Mulung juga. Ini anak-anak saya. Itu satu keluarga? Iya. Kita mengutip itu hasilnya tidak ada manfaatnya. Sedangkan kita dulu ya korya kantip. Kenapa selama COVID-19 ini kita ketangkep di saksara final? Sedangkan kami itu kalau kita ditahan begini, kita makan pakai apa? Yang dampak sekali adalah tanggal 28 Maret itu khususnya yang AWK yang tergabung di dalam Cek Lingko. Kan ada yang Cek Lingko, ada yang enggak. Yang Cek Lingko itu stok total. Sudah enggak lagi operasi dihendikan oleh pemerintah sampai sekarang. Nah itu mereka nganggur, Pak. Nganggur-nggur itu. Enggak bisa ngapa-ngapain. Orang enggak jalan. Jadi dia di rumah aja. Enggak bisa narik juga jam segini ya, Pak? Enggak bisa. Jadi, enggak bisa pulang, Bapak tidur di dalam sini? Kemarin saya lihat juga kalian tidur di sini. Ada yang tidur di pinggir. Harian di dalam angkot. Iya. Lantaran enggak ada sewa dia, Pak. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mulai dari kempen diadakan, tangan pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.600 paket sembako, 650 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat Tunawisma dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 277 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Pada minggu ini, tangan pengharapan kembali memberikan bantuan kepada mereka yang sedang dalam masa sulit. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang Tunawisma. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Helping people live a better life.